Shalom, pengumuman yang pertama ibadah oleh KGC Banjar Baru setiap hari minggu jam 4 sore di channel youtube KGC Banjar Baru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WEPA Worship from Hope setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa sebagai asyukan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan Kingsworth yang dibagikan setiap pagi di grup lain KGC Banjar Baru. Itu saja yang saya sampaikan, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Haleluya. Satu minggu lagi kita bertemu di Bada KGC. Apa kabar semuanya saya kena percaya dalam kondisi apapun, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya kena percaya kuasa Tuhan suka cita tetap ada, amin. Oke, meskipun melalui online, harus ada semangat ya di rumah. Mari kita muji Tuhan bersama-sama. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintas di gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu menghilangku mengerti, biapa adanya yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintas di gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu menghilangku mengerti, siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu menghilangku mengerti, siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu menghilangku mengerti, siapa aku yang sebenarnya. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. 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 Kempercaya. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan Bumi tentuan kakimu, sungguh mengagumkan Ombak setelah utama deru, bernyanyi bagimu Mari semua yang bernafas, suci dan menyembah Namamu besar, namamu mulia Engkau Tuhan yang berkata Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia Engkau raja, segala raja Namamu gasa di atas gala namanya Terima kasih telah menonton! 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 Haleluya Segenap pujian pengagungan Hanya bagi nama mu yang kudus Tuhan Yesus Kamu ucap syukur Tuhan Yesus Engkau penyelamat bagi setiap kami Kamu ucap syukur Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus Haleluya Yesus Thank you Jesus Thank you Lord Jesus My darkness moment Terima kasih Yesus I long to bring You're the glory and the lifter of my aim Your life fills my days It leads me in your way Forever I surrender all to you Lord I live to worship you Lord I live to worship you Lord I live to honor you And I long to bring my life an offering Take me higher Take me higher Throw me deeper Lord I live to worship you I give all to be with you You're the glory and love to worship you If you're the glory and the joy of you Throw me deeper I give all to be with you Everybody sing Lord, I live to worship you Amin My Jesus, you're the only one for me Nothing will ever take your place My precious Savior Who can stand between my Lord and me Lord, I live to honor you Hallelujah And I long to breathe My love and offering Take me higher Throw me deeper I give all to be with you Take me higher, Lord Take me higher Throw me deeper I give all to be with you Take me higher, Lord Take me higher Throw me deeper I give all to be with you Hallelujah Hallelujah Jesus Thank you, Jesus Kami hanya ingin bersamamu, Tuhan Yesus Kami hanya ingin bersamamu, ya Bapak Kau bawa kami semakin tinggi dan tinggi, Tuhan Yesus, bersamamu, Tuhan Yesus Kasih-Mu yang memuaskan kami, Tuhan Kuasamu, Bapak yang melingkupi kami, Yesus, Tuhan Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan Kami tahu kau ada bersetan dengan kami, Yesus, saat ini Kami hanya ingin bersama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Oh, Hallelujah Thank you, Jesus You're my savior, Lord Hallelujah Hallelujah Jesus Beautiful savior, God of all majesty, risen king Lamb of God, holy and righteous Blessed redeemer, bright morning star All the heavens shall your praise All creation bows to receive you How wonderful, how beautiful, name above every name Jesus How wonderful, how beautiful, Senhor Jesus, your name, name above every name, Jesus, thank you, Jesus, Jesus, beautiful Savior. Yes, you are. Lord of all majesty, Lord of all majesty, Lamb of God, holy and righteous, blessed as Redeemer, a bright morning star. All the heavens shall show me. All the heavens to receive you. How wonderful, how beautiful, name above every name, and something high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Forever, Jesus, I love you. Yes, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, you're wonderful. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How beautiful, Jesus, your name Name above every name How wonderful, how beautiful, yes, you are Name above every name And started high How wonderful, how beautiful, Jesus, your name Name above every name How wonderful, how beautiful Name above every name And started high How wonderful, how beautiful, how beautiful, Jesus, your name Name above every name Name above every name How wonderful, how beautiful, how beautiful, you are beautiful, Savior, yes, you are Hallelujah Thank you, Jesus Shalom Luar biasa teman-teman yang diberkati Tuhan Saudari-saudaraku yang luar biasa Hari ini kita kembali berendungan firman Tuhan Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita Hari ini hari pemulihan bagi setiap kita Hari ini kita di jama Tuhan Sebelum kita masuk ke perlindungan firman Tuhan Mari bersama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Kristus Yesus Kami berdoa pada saat hari ini ke dalam tanganmu Tuhan Kami serahkan hidup kami Kedalam tanganmu Tuhan Kami berserah Bapak Kami percaya Tuhan pada hari ini Engkau berbicara kepada kami Kami percaya Tuhan pada hari ini Bapak Firmanmu menguatkan setiap hati kami Biarlah Tuhan pujian kami Penyembahan kami Berkenan di hadapan Tuhan Dan biarlah biarlah pada saat hari ini Tuhan Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan Merenungkan akan firman Tuhan terlebih Roh kudus mari kau bekerja sebebas-bebasnya Bagi setiap kami pada saat ini Dalam nama Yesus Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami Apa yang menjadi Tuhan Kerinduan kami Tuhan Pada hari ini Pada saat ini Boleh terjawab Dan kami dikuatkan oleh karena Tuhan Roh kudus mari roh kudus Bekerja sebebas-bebasnya Dimanapun teman-teman kami berada pada saat ini Kami percaya dalam nama Yesus Kuasa roh kudus tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu Dimanapun kami berada Roh kudus sanggup melakukannya Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Yesus Kristus Taruhkan perkataanmu Tuhan Wahyuwan daripada Tuhan Yang boleh membangkitkan iman kami Dan membangun roh kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Puji nama Tuhan Luar biasa Hari teman-teman yang dikasih Tuhan Hari ini tema kita berjudul tentang DOA DOA Dan saya percaya tema tentang DOA Ada sesuatu yang mungkin tidak asing Dan mungkin teman-teman udah banyak Perbendaharaan tentang pengetahuan di dalam DOA Nah pada hari ini teman-teman Kita berbicara tentang DOA Pada minggu lalu kita berbicara tentang Promoting Promosi Tuhan Dimana kita bisa melihat Dalam promosi Tuhan itu ada kemajuan Dalam promosi Tuhan itu ada peningkatan Dalam promosi Tuhan itu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan Karena apa kita merendahkan diri Karena firman Tuhan katakan Orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan Akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa Nah hari ini teman-teman Kita mau belajar tentang DOA Di dalam Alkitab Dikatakan Lukas 18 Eit 1 Sampai dengannya ke-8 Dimana disitu Tuhan sendiri yang berbicara Kepada orang Israel Tuhan sendiri berbicara kepada orang-orang yang ada Pada saat dia melayani Tuhan Dia berbicara kepada orang-orang Yang hausakan dia Mendengarkan firman Tuhan Nah saat ini kita berbicara tentang DOA Nah kita baca dalam pasal 1 Teman-teman Lukas 18 Eit 1 Sampai dengan yang ke-8 Yang pertama gitu kita baca Yesus mengatakan suatu perumpaman Kepada mereka untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Katanya Dalam sebuah kota ada seorang Hakim yang tidak takut Akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dan di kota itu ada seorang janda Yang selalu datang kepada Hakim itu Dan berkata Belalah aku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda itu Menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja Ya datang dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan Orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu Sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Teman-teman dikasih Tuhan Ini adalah sesuatu Hal tentang doa yang Yesus sendiri ajarkan Yesus sendiri yang menyuruh kepada kita Supaya apa? Supaya kita itu Selalu berdoa Dan tidak jemuh-jemuh Dan diumpamakan bahwa Ada seorang janda Dengan seorang Hakim Di dalam Alkitab Tuhan Yesus Apalagi berjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang doa Mungkin kalau soal tentang doa Teman-teman Mungkin sudah sering mendengar ungkapan-ungkapan Tentang doa Mungkin ada dikatakan Banyak ungkapan tentang doa Doa adalah nafas kita Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Atau mungkin juga dikatakan Sedikit-dikit doa Atau Atau apa? Atau doa dikit-dikit Nah mungkin teman-teman juga pernah dengar Akan seperti itu Atau juga mungkin pernah teman-teman dengar bahwa Banyak doa Banyak berkat Nah saya tidak tahu yang mana teman-teman pernah dengar Ini ada juga nih Dalam Bahasa Inggris Ini ada bahasa Inggris The morning prayer Determines the day Ya kan? The morning prayer Doa pagi itu menentukan hari kita Nah itu Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Ya kan? Nah hari ini teman-teman Kita mau belajar tentang doa yang Tuhan ajarkan Tuhan itu luar biasa banget Dia mengajarkan doa itu bukan hanya dengan ungkapan beliau saja Bukan hanya dengan teori beliau saja Tetapi Tuhan itu menjadi contoh Beliau itu menjadi teladan bagaimana untuk berdoa Bahkan teman-teman yang dikasihi Tuhan Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang doa Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa orang yang berdoa Adalah orang yang mengandalkan Tuhan Karena waktu kita berdoa Doa itu menuju kepada satu titik Titiknya itu adalah Tuhan Berharap kepada Tuhan Satu titik yang adalah seorang pencipta Dialah Alpha dan Omega Dan tahu bahwa Kalau nih kita berdoa Ada sesuatu yang diharapkan Jadi Tuhan itu senang kepada orang yang berdoa Kenapa? Orang yang berdoa Orang itu biasanya mengandalkan Tuhan Teman-teman Nah Alkitab sendiri teman-teman Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu mengajarkan Mengajarkan tentang doa juga tuh Kita buka Di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 13 Dikatakan Matius 6 ayat 8 sampai 13 Teman-teman Dikatakan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Ini doa yang dihajarkan Tuhan Karena itu Berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Tentang doa ini Tuhan mengajarkan doa Bapak kami kepada kita Karena Tuhan tahu bahwa Bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa Oleh sebab itu Tuhan tidak jemuh-jemuh mengajarkan kita Tentang doa Ya Alkitab mengatakan Matius 6 ayat 8 sampai 13 Ya kan Tentang doa Bapak kami Dan juga Dan juga apa Pada waktu Tuhan melayani Pada waktu Tuhan melayani Pagi-pagi Tuhan itu sering datang kepada Tuhan Dia berdoa Dia berdoa Dia memberikan satu teladan Untuk murid-muridnya Nah Di dalam Di dalam Lukas 22 ayat 41 Pada waktu Tuhan Yesus itu Merasa galau Merasa sedih Merasa kacau Mungkin hampir-hampir desperate Mungkin hampir-hampir putus asa Tuhan itu berdoa teman-teman Coba di Lukas 22 ayat 41 Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka Kira-kira Sepelemper Batu Jaraknya Lalu Ia berlutut Dan berdoa Dikatakan Tuhan berdoa Waktu hatinya Merasa bahwa tidak tenang Waktu hatinya Merasa takut Tuhan berdoa Ini kejadian Pada saat Dia di teman Gethsemane Dan Beberapa waktu kemudian Dia ditangkap Tetapi Disitu Dia berdoa Sebelum itu terjadi Apa lagi tentang Tentang contoh-contoh Tentang Yesus itu berdoa Yaitu Dalam Lukas 9 teman-teman Lukas 9 ayat 28 Dikatakan Kira-kira 8 hari Sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohannes, dan Yokobus Lalu naik ke atas gunung Untuk berdoa Dikatakan Tuhan itu selalu mencari tempat Dimana dia biasa berdoa Serta dia selesai Pelayan Dia berdoa Dia akan melakukan Satu kegiatan Dia selalu berdoa Dan itu yang dilakukan Tuhan berdoa 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 Dikatakan Lukas 9 ayat 28 ini Tentang Tuhan itu langsung berubah Dengan segala kemuliaannya Dikatakan Disana ada Musa Ada Elia Dikatakan disitu Disitu Tuhan berubah Pada saat dia selesai berdoa Itu dia berubah dan keluar biasa Dan disitu dikatakan bahwa Tuhan itu berdoa Dimana lagi teman-teman Tentang Tuhan Yesus berdoa Ya Kita lihat lagi Lukas 6 ayat 12 sampai 16 Dikatakan pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam malaman Ia berdoa Kepada Allah Ketika hari siang yang memanggil Murid-muridnya Kepadanya Yang memilih dari antara mereka 12 orang Disebut Rasul Simon Yang diberi nama Namanya Diberinya Nama Petrus Dan Andreas Saudara Simon Yaakobus Yohanes dan Filipus Dan Bortolomeus Yaakobus Yaakobus Dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkhianat Disini dikatakan bahwa Untuk memilih Untuk memilih Kedua belas Rasul Teman-teman Yesus itu berdoa Kita lihat coba Di ayat yang Kita lihat ayat yang Kedua belas tadi teman-teman Kita lihat ayat ke dua belas Bahwa dikatakan disitu Lukas 6 ayat dua belas tadi teman-teman Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam malaman Ia berdoa kepada Allah Dikatakan semalam malaman Ia berdoa Dia datang ke bukit Dan berdoa semalam malaman Untuk apa? Memilih dua belas murid Dua belas Rasul Nah dimana lagi Tuhan Yesus? Berbicara lagi teman-teman Ini sedikit Kita membukakan firman Tuhan Supaya pikiran kita terbuka Bahwa jangan kita malas untuk berdoa Nah Tentang disini dikatakan Matius 14 ayat 19 Dikatakan lalu disuruhnya Orang banyak itu duduk di rumput Dan setelah diambilnya Lima roti dan dua ikan Teman-teman pasti tau nih Tentang apa? Yesus menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecah roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya Membagi-bagikannya kepada orang banyak Ini tentang perihal Lima roti dan dua ikan Yang dikasih makan Itu lima ribu orang Belum termasuk anak-anak Dan juga belum termasuk Perempuan Dan lebih dua belas bakul Semua kejadian mujizat ini Terjadi pada waktu Yesus menengadah ke langit Dan mengucap berkat Disitu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus berdoa Katakan amin Saya percaya teman-teman Saya percaya teman-teman bahwa Mungkin yang namanya berdoa Itu adalah sesuatu yang mungkin Membosankan sepertinya Atau mungkin Namanya berdoa mungkin Sesuatu hal yang mungkin Tidak favorit bagi kita Lebih bagus mungkin Kita buka handphone kita Dan kita buka YouTube Atau mungkin Lebih bagus kita menonton Drama Korea Daripada kita berdoa Padahal lebih Daripada segala sesuatu itu Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Yang Mempermulihakan nama Tuhan Apalagi Berdoa Jangan kita tinggalkan Ya Apalagi kita dalam pergumulan Bahkan Meskipun kita dalam pergumulan juga Tuhan katakan Tuhan katakan di dalam Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 41 Matius 26 ayat 41 Ya Dikatakan Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Meskipun kita merasa seperti Kita gak punya masalah Meskipun kita merasa bahwa Kita gak punya hutang Kita gak punya sakit penyakit Kita gak punya persoalan Tetapi Tuhan katakan Berjaga-jagalah Dan berdoa Supaya kita jangan jatuh Dalam pencobaan Kita disitu juga Harus Berdoa Saat kita senang Saat kita Susah Apalagi Serat dan pergumulan Harus berdoa Ya Katakan berdoa Katakan berdoa Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Dikatakan seperti ini teman-teman Di ayat yang kedua Kita kembali kepada Lukas 18 Ayat 1-8 Lukas 18 Ayat yang kedua Kita baca teman-teman Katanya Ya kan disitu Katanya Dalam sebuah kota Ada seorang hakim Yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang Tuhan Membicarakan tentang doa Tuhan membicarakan tentang doa Dalam sebuah kota Ada seorang hakim Yang tidak takut akan Allah Pertama nih Ya kan Hakimnya tidak takut akan Allah Hakimnya sombong Hakimnya itu mungkin Percaya Bahwa dia punya jabatan itu Supremasi Luar biasa Jadi Dia dikatakan bahwa Dia tidak menghormati seorang Dia merasa dia sudah besar Dia punya kedudukan Dia punya segal sesuatu mungkin Yang ada pada dia Dan dia Dan dia Tidak takut akan Allah Pokoknya kalau kita bilang Mungkin kita bisa bilang Ini hakim-hakim yang lalim Hakim yang sombong Hakim singgi hati Pokoknya semua yang jelek Semua yang Yang mungkin yang istilahnya Kalau Kalau mungkin drama Korea Atau mungkin sinetron-sinetron Ini tokoh-tokoh yang antagonis lah Ya kan Tetapi Tetapi teman-teman disini dikatakan Dikatakan disini bahwa Itu hakim yang sombong Hakim yang tidak percaya Tuhan Hakim yang tidak takut akan Allah Hakim sombong Yang harus punya jabatan Harta dan lain Pokoknya tidak ada baik ya Pokoknya disini dia seorang Pemeran antagonis Ya Pemeran yang Pokoknya seorang yang jahat Mungkin seperti itu ya Nah Ayat yang ketiga teman-teman Bertemu Bertemu Dan di kota itu Ada seorang janda Yang selalu datang kepada hakim Dikatakan Ada seorang janda teman-teman Seorang janda yang selalu datang Kepada hakim Dan berkata Kepada hakim itu Dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku Dikatakan bahwa Ada seorang janda yang minta dibela haknya Saya tidak tahu Apa yang dibela Ya kan Mungkin nih mungkin Ada orang Ya mungkin Ya kan Menyerobot Tanahnya Atau mungkin Ada orang yang merampas haknya Dan dia gak bisa ngelawan Kenapa dia seorang janda Dia gak punya suami Dia gak punya apa-apa Untuk dia bisa bela haknya Selain dia bisa datang kepada hakim yang jahat itu Ya kan Dikatakan disitu bahwa Setiap hari Dikatakan Selalu Ya kan Selalu datang Nah ayat 4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Teman-teman Dikatakan Beberapa waktu Lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian Yang berkata dalam hatinya Dikatakan Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Saya tidak tahu Berapa kali Beberapa kali Atau berapa kali Hakim itu menolak Untuk Membela Perkaranya Saya gak tahu Apakah seminggu Apakah Apakah satu bulan Apakah satu tahun Atau Atau mungkin berapa tahun Saya tidak tahu Berapa lama Yang dibutuhkan Seorang janda tadi Untuk datang pada hakim tersebut Dikatakan bahwa Tetapi Ya kan Kemudian Dia berkata dalam hatinya Gak enak ya kan Pada waktu pulang kantor Mungkin Ternyata wanita itu sudah ada Di depan pintu rumahnya Pada waktu Dia mau Mungkin mau Keluar Di depan pintunya Ada perempuan itu Mungkin dia katakan Tuhan Tolonglah Perkara saya Tuhan Tolong benarkan saya Tuhan Tolonglah Mungkin seperti setiap hari Dan itu dilakukan terus Dan dilakukan terus Dan dalam hatinya Akhirnya berpikir Hakim yang jahat Tadi dikatakan bahwa Kemudian dia berkata dalam hatinya Walaupun Aku tidak takut Akan Allah Dan tidak menghormati Seorang pun Namun Ya kan dikatakan sini Namun karena janda ini Menyusahkan aku Ya kan Sedikit-sedikit Dia keluar Ada janda itu Waktu mau pulang Ada janda itu Susah dia jadinya Apalagi sering bilang Tolonglah Tolonglah Tuhan Tolonglah bela perkara Aku tolong Tuhan Tolonglah Tuhan Tuhan Hakim tolong Mungkin seperti itu Namun karena janda itu Menyusahkan aku Terus Baiklah aku Membenarkan dia Supaya jangan terus saja Ia datang dan akhirnya Menyerang aku Dia takut Satu-satu waktu Oleh karena mungkin Wanita itu datang terus Dan terus Dan akhirnya stres Ya kan Akhirnya menyerang Hakim tadi Nah Disini Tuhan katakan Teman-teman Disini Tuhan katakan Tuhan katakan disini teman-teman Di dalam Lukas 18-16 Kata Tuhan Camkanlah Apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah Akan membenarkan Orang-orang Pilihannya Siapa orang Pilihannya Saudara dan saya Yang siang malam Berseru Kepadanya Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu Sebelum Menolong mereka Aku berkata Kepadamu Ia akan segera Membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati Iman Di bumi Ini Ayat 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 yang ke-8 Ayat yang ke-6 Dan ke-7 Teman-teman Tuhan mengajarkan kita Bahwa Allah Membenarkan Orang-orang Pilihannya Yang berseru-seru Siang dan malam Dan Tuhan Tidak mengulur-ulur waktu Untuk menolong kita Kalau saat ini teman-teman Kita merasa bahwa Apa yang kita alami Mungkin masih belum Mendapat jawaban Atau apa yang kita doakan Atau pergumunan kita Yang kita doakan Belum mendapat jawaban Dikatakan disini Bahwa teman-teman Jangan Berputus asa Jangan Berputus asa Bahwa Tuhan itu mengajarkan Tidak salah teman-teman Mengajarkan tentang Orang jahat Hakim yang lalim Hakim yang sombong Berhadapan dengan Seorang janda Seorang yang tidak punya Yang tidak punya hak Mungkin Yang mungkin dipandang Seperti orang biasa Tetapi Karena Terus menerus Terus menerus Terus menerus Dia mendatangi Akan Hakim tersebut Oleh Karena itu Hakim tersebut Membenarkan Perkaranya Oleh sebab itu Tidak salah teman-teman Kalau di Kalian Atau kita Ya kan Mengalami pergumulan Dan pergumulan kita Itu sepertinya Belum dijawab Belum dijawab Tuhan katakan bahwa Jangan jemuh-jemuh Jangan jemuh-jemuh Nah Untuk Berdoa Nah teman-teman Apa yang perlu Kita butuhkan Untuk kita Boleh Dapat Berdoa Apa yang kita bisa kerjakan Pada waktu kita berdoa Dan Itu yang mungkin sesuatu Yang kita bisa pelajari Apa yang kita bisa Perbuat Yang pertama teman-teman Di dalam Berdoa teman-teman Kita harus Punya iman Katakan iman kita harus Beriman Kita buka yang pertama Katakan yang beriman Kita akan Kita lihat dalam Ibrani 11 Ayat 1 Dikatakan iman Adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang kita Yang tidak kita Lihat Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita Lihat Jadi kita harus beriman teman-teman, kita harus beriman seperti janda tadi, meskipun di mata kepalanya dia berhadapan dengan seorang hakim yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati orang lain, tetapi mungkin janda tadi dia punya iman bahwa yang bisa membelah perkaraku ini, hakim itu. Dan janda tadi dia punya iman bahwa kalau aku di siang dan malam datang ke tempat dia, aku percaya perkaraku pasti dibela sama hakim tersebut. Apalagi nih, apalagi kalau semisalnya orang yang tadi janda tadi istilahnya kalau dia menyerah, dia akan melihat bahwa perkaranya tidak dibela. Roma 12-12 katakan, bersuka citalah dalam pengharapan, ya kan? Dikatakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus apa? Kita harus sabar teman-teman, jangan gak sabar, bertekun dalam kesesakan. Yang namanya kesesakan gak enak teman-teman, ya kan? Coba, ya kan? Kalau kita pakai baju sesak, apa enak? Gak enak, ya kan? Celana kesesakan, gak enak, ya kan? Topi kesesakan, gak enak. Saya percaya memang yang namanya kesesakan itu gak enak teman-teman. Tetapi dikatakan bahwa bertekunlah di dalam doa, ya kan? Bertekunlah di dalam doa sampai terjadi apa yang kita doakan itu. Terjadi Tuhan jawab. Jangan, jangan, jangan pernah menyerah dengan apa yang engkau imani. Tetap beriman kepada Tuhan bahwa suatu saat apa yang engkau doakan akan membuat engkau tercengang. Nah, dikatakan di sini juga teman-teman. Yang kedua, ya kan? Yang kedua. Ada juga ayat firman Tuhan, katakan sama teman-teman. Saya teringatkan ayat firman Tuhan bahwa Tuhan itu menjawab doa lebih daripada apa yang kita minta, teman-teman. Ya kan? Jadi kita ini doa apa? Tuhan jawab. Tapi yang Tuhan jawab itu lebih daripada apa yang kita minta. Nah, itu tentang doa, teman-teman. Itu luar biasa. Dia yang menjawab lebih daripada apa yang kita bisa minta dan doakan. Nah, yang kedua, teman-teman. Nanti kita akan lihat ayatnya, teman-teman. Yang kedua. Dalam berdoa dibutuhkan ketekunan, teman-teman. Pertama itu iman. Yang ketekunan. Ini Roma 12 tadi, ayat 12, teman-teman. Ya kan? Roma 12, ayat 12 tadi yang setelah kita baca, teman-teman, bahwa kita harus bertekun. Ya kan? Kita harus bertekun. Ya kan? Bertekun dan kita harus tetap berdoa dan bersuka cita. Ya kan? Sudah kesesakan, tapi kita harus bersuka cita. Ya kan? Harus berpunyai dalam pengharapan. Ya, susah sih. Memang susah. Susah. Yang namanya bersuka cita dalam kesesakan susah. Ya kan? Yang namanya berpengharapan di dalam kesesakan susah. Tetapi, kalau kita mengatakan, bersuka citalah dan berpengharapan. Ya? Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, Lukas 14, ayat 11. Lukas 14, ayat 11. Dikatakan, sebab, ya kan? Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dikatakan bahwa, waktu berdoa, kita itu harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya, seperti, ya bias ya kan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya perlindungan Tuhan menyertai aku. Kiranya Tuhan yang ditinggikan. Ada sesuatu yang Tuhan lihat bahwa kita ini memang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada cerita tentang pemungut cukai dan orang farisi, teman-teman. Dikatakan bahwa seorang farisi itu mengatakan, Tuhan, aku ini lho, seminggu dua kali berpuasa. Dan seminggu dua kali berpuasa, dan aku juga tidak pernah lupa untuk membayar perpuluhan. Dan dia berdoa, sebegitu rupa, di dalam bayat Allah. Tetapi di sana ada seorang pemungut cukai. Dia malu-malu, dia malu kepada Tuhan. Dia di sudut-sudut, dia berdoa, Tuhan, saya punya ini lho Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Saya tidak ada sesuatu yang bisa saya andalkan Tuhan, yang ingin saya datang sama Tuhan. Seperti itu, dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan di situ, siapa yang berkenan? Dikatakan bahwa orang yang merendahkan diri tadi, di hadapan Tuhan. Bukan orang farisi tadi, yang dikatakan seminggu dua kali untuk berpuasa dan dikasihkan perpuluhan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang rendah diri, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi, 1 Petrus 5, 1 Petrus 5, ayat 6, teman-teman. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ini ayat yang minggu lalu, teman-teman. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu kita menyerah di hadapan Tuhan, pada waktu kita tahu bahwa jawaban doa itu datang daripada Tuhan. Kita akan melihat wujud Allah terjadi. Dan kita akan ditinggikan pada waktunya. Kalau Tuhan tahu, kalau waktu itu Tuhan tepat pada kita, maka kita akan ditinggikan. Kalau sebetulnya, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada tiga hal yang kita bicarakan tentang doa. Yang pertama tadi, iman, teman-teman. Terus itu yang kedua, ketekunan, teman-teman. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Kita baca Efesos 3, ayat 20, teman-teman. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apa, teman-teman? Tidak ada salahnya kita berdoa. Tidak ada salahnya. Jangan jemuh-jemuh berdoa. Terus berdoa. Terus berharap. Terus bertekun. Terus cari wajah Tuhan. Terus meminta kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi kalau kita pikir yang Tuhan jawab, kalau Tuhan jawab-doa kita, doa itu aja yang kita terima. Saya katakan, teman-teman. Tuhan sanggup menjawab, memberi bahkan, lebih daripada apa yang kita doakan. Kenapa, teman-teman? Seperti Salomo. Salomo minta hikmat. Salomo minta hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin akan bangsa Israel. Itu aja yang Salomo minta. Tetapi apa yang dikasih Tuhan, teman-teman? Tuhan kasih lebih daripada itu kekuasaan, kekayaan, kehormatan yang Tuhan berikan. Pada saat apa? Pada saat Salomo berdoa. Ya kan? Jadi firman Tuhan katakan bahwa dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Itu sesuatu yang Alkitab memang sudah buktikan, teman-teman. Dikatakan bahwa lima roti dan dua ikan. Ya kan? Di situ lebih dua belas bakul. Selalu ada lebihnya kalau kita doa. Selalu ada lebihnya kalau Tuhan melihat kita berharap pada doa. Maka oleh sebab itu teman-teman, mungkin teman-teman merasa bahwa ada kesaksian yang mungkin teman-teman alami bahwa Ya aku berdoa minta ini, tapi ternyata Tuhan kasih itu, 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 itu. Mungkin seperti itu. Ternyata mungkin juga aku minta doa sampai sekarang belum dijawab. Eh tetap berdoa. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumahan kepada mereka harus selalu berdoa dan tidak jemuh-jemuh. Ya kan? Tuhan tahu, Tuhan tahu teman-teman. Kamu sering berdoa. Tuhan tahu dan Tuhan tahu mungkin doamu itu mungkin masih belum terjawab. Tuhan tahu. Tapi Tuhan katakan di dalam lukas ayat 1 tadi bahwa Jangan jemuh-jemuh untuk berdoa. Selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Teman-teman. Jadi ini adalah jawaban teman-teman bagi setiap kita nih. Kalau misalnya nih kita, kok Tuhan masih belum terjawab Tuhan? Eh Tuhan kasih lihat ini loh. Memang, memang ada yang langsung dijawab Tuhan. Pergumpulan doanya. Tetapi di sini Tuhan kasih tahu bahwa jangan jemuh-jemuh. Bahkan jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Kalau semisalnya, Kalau semisalnya doa kita masih belum dijawab Atau misalnya nih doa yang kita minta ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ya seperti doa Bapak kami mengatakan, Jadilah seperti yang kau kehendaki. Bukan seperti yang kau kehendaki. Begitulah teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami pada saat ini. Tetapi percayalah kepada teman-teman yang mungkin saat dalam pergumulan. Mungkin saat ini dalam masa-masa yang mungkin dalam kesesakan. Saya ingin mengatakan teman-teman tetap berdoa. Percayalah bahwa jawaban doa sebentar lagi terjadi kepada kita. Tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu saat ini. Apakah itu persoalan pekerjaan? Apakah itu masalah tentang usaha? Ataukah keluarga? Ataukah kesehatan? Apapun pergumulanmu. Saya tidak tahu yang kau alami. Tetapi yang saya tahu teman-teman bahwa Allah sanggup, Yesus sanggup memberikan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu yang tidak pernah terlalu cepat. Dan juga waktu yang tidak pernah terlalu lompat. Tetapi waktu yang Tuhan memberi kepada kita adalah waktu yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu teman-teman. Selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Dan percayalah Tuhan memberikan mujijat bagi kita. Di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan pada saat ini. Kami bersuka cita Tuhan. Kami boleh Tuhan merenungkan akan firman-Mu tentang doa. Tuhan, biarlah api doa-Mu bagi kami terus menyala-nyala. Biarlah api doa-Mu bagi setiap kami Tuhan terus membara. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa. Engkau ada bagi kami Tuhan. Dan Engkau tidak jauh daripada doa yang kami naikkan. Tuhan, mari. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan dialami. Bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pembela yang ajaib. Tuhan penyembuh yang ajaib. Tuhan adalah jalan keluar bagi kami. Tuhan adalah miracle. Mujijat yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya hari ini kami terima mujijat Tuhan. Kami terima jawaban doa pada hari ini Tuhan. Kami beriman bahwa kami Tuhan menerima jawaban doa yang daripada Tuhan. Apapun pergumulan kami. Kami percaya Tuhan yang menjawabnya. Dan Tuhan memberikan kemenangan pada waktunya. Mari Bapak berkati anak-anak mudamu. Berkati kami semua yang berharap kepadamu. Bapak pada saat ini. Biarlah kiranya mujijat. Mujijat daripada Tuhan terjadi bagi kami. Mujijat kesembuhan. Mujijat memulihan. Mujijat-mujijat yang ajaib terjadi bagi kami. Enggak wala yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak. Kami percaya promosi Tuhan ada bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus mengangkat kami naik-naik. Bukan menjadi turun, menjadi kepala. Bukan menjadi ekor. Dan kami percaya Tuhan pada saat hari ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Persembahan kami. Bila persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan namamu saja yang dipermuliakan. Berkati juga Tuhan anak-anak mudamu ya Bapak. Semua yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan di generasi. Tuhan yang memberikan pengurapan baru. Tuhan yang memberkati dengan luar biasa kelimpahan. Dan juga kesehatan Tuhan berikan. Berkati gembala sidang kami juga Tuhan. Berkati beliau serta istri dan anak-anak. Engkau memberikan Tuhan perlindungan dan penyertaan yang sempurna senantiasa. Inilah doa kami bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!